salam planter de brondol kali ini kita akan membicarakan berkaitan dengan pemupukan nitrogen di tanaman kelapa sawit tanaman kelapa sawit adalah tanaman yang kita inginkan berproduksi dengan sangat baik apalagi kita memiliki tanaman kelapa sawit di usia yang di belakang saya ini yang sangat-sangat produktif yaitu 4 tahun produksi pertama kita berharap bahwa dia bisa mencapai titik-titik tertinggi yaitu adalah 16 ton per hektare per tahun hal yang terpenting di dalam budidaya ini salah satunya adalah pemupukan pemupukan anorganik yang kita laksanakan biasanya kita membeli pupuk dari luar untuk kita berikan ke dalam budidaya kelapa sawit ini salah satu yang paling penting unsur paling penting di dalam budidaya kelapa sawit adalah nitrogen dimana nitrogen ini adalah unsur yang nanti menjadi penyusun klorofil daun kelapa sawit ini begitu juga dengan buahnya nitrogen kita berikan kepada tanaman kelapa sawit melalui beberapa pupuk tapi yang paling utama biasanya adalah menggunakan pupuk urea dimana kandungannya adalah 46% nitrogen apabila petani atau bapak-bapak atau ibu-ibu petani kelapa sawit lupa memupukan maka tanaman ini juga akan lupa kepada kita dimana petani kita rata-rata adalah ketika panen ingat ketika pupuk lupa ketika kita melupa pupuk urea atau memberikan nitrogen ke dalam tanaman kelapa sawit maka akan berimbas kepada pelepah yang pelepah kelapa sawit yang disini ini ini nanti akan keras ketika kita potong misalnya ini adalah pelepah yang sudah mulai mengering itu biasanya adalah bahwa dia sudah mulai mengeras lama-lama berubah menjadi merah jadi kalau seandainya bapak ibu semuanya mau berinvestasi ladang kemudian kita membeli ladang milik orang lain maka yang harus kita pahami lagi adalah kita lihat dulu tanamannya kalau tanamannya kita dodos hampir keseluruhan tanaman dalam hektaran tertentu itu kita dodos ternyata keras kalau bahasa jawanya itu wulet maka dia dapat dipastikan bahwa dia tidak mau tidak dalam waktu yang beberapa bulan atau beberapa tahun tidak diberikan ureanya maka akan berakibat pada jaringan pada dasar pelepah ini nanti ini akan bisa memerah dan ini akan keras semakin hijau maka semakin bagus walaupun secara genetik juga ada juga yang dia memang merah dari genetiknya tapi itu sangat sedikit sekali sehingga para planter semuanya dan para petani Indonesia yang harus kita lakukan adalah bagaimana memperlakukan tanaman ini supaya dia memberikan hasil terbaik bagi kita adalah dengan cara memberikan asupan gizi yang paling penting juga bagi mereka apa yang kita berikan maka dia akan memberikan sesuatu yang berharga bagi kita sekali lagi jangan seperti kelapa sawit konvensional dimana manen ingat mupuk lupa jangan panen ingat dua kali ingat lagi adalah mupuknya supaya mereka akan memberikan hasil terbaik bagi pertanian kita terima kasih mungkin itu adalah bicara tentang urea atau nitrogen di kelapa sawit terima kasih salam planter The Brondol terima kasih telah menonton terima kasih telah menonton